Pemirsa kita lanjutkan dialog Pak Henry dan juga Pak Kus, tadi kita sudah simak bersama ada wawancara rekan kami di Pangkalan Bun dengan Kapten Laut Edy juga dari Satko Pasca yang menerangkan sudah ada puluhan penyelan yang saat ini sudah ready atau dalam keadaan siap di atas KRI Banda Aceh, tinggal menunggu saja koordinat yang pasti harus menyelam di mana, seperti yang sudah Anda katakan tadi kendalanya memang masih cuaca seperti itu ya. Yang menarik ini kan ada banyak nih instansi Pak yang berkepentingan di sini dan mengerahkan tenaganya untuk melakukan pencarian dan evakuasi, tapi seperti apa chain of command-nya atau rantai komando-nya Pak? Seperti yang tadi di segmen sebelumnya saya jelaskan bahwa semenjak ada kejadian tanggal 28 Desember pesawat air Asia hilang kontak dari commandu armada air kawasan barat ini sudah memerintahkan khususnya dari pasukan kata untuk berangkat ke lokasi. Ada yang melalui pesawat TNI AL maupun dengan KRI Banda Aceh. Ini ada sekitar 19 orang. Yang di KRI 10 kemudian yang naik pesawat 9. Kemudian ditambah lagi 2 tim 14 orang yang mengikuti kemarin dari Halim sekitar 47 itu gabungan. Ada dari Denjaka dan Intai Ampibi dari Korp Marinir. Kemudian dari Dinas Penyelaman Bawah Air yang berada di komando RI kawasan barat. Itu ada sekitar 14 orang. Nah mereka berangkat kemarin jumlah seluruhnya ada 47. Nah kemudian ditambah lagi dari penyelam Basarnas. Setelah mereka berkumpul di Pangkalan Bun, ini komando pengendalian ada di bawah Basarnas. Untuk memudahkan penyelam ini, mereka di-onboardkan atau dinaikkan ke Banda Aceh. Sehingga sewaktu-waktu pada saat cuaca baik, para penyelam ini sudah bisa melaksanakan. Jadi kodali itu tetap di bawah Basarnas. Walaupun pasukan penyelam ini sebagian besar adalah dari TNI AL. Jadi tetap komando utama berada di Basarnas walaupun ada banyak pihak di sini ya. Betul. Pak Kus, kita melanjutkan ke percakapan yang tadi sempat terputus ketika kita break segmen. Anda tadi sedang menjelaskan kode-kode atau cara berkomunikasi antara penyelam di bawah laut ketika sedang melakukan pencarian. Itu seperti apa? Baik, jadi untuk kode itu biasanya ada kode yang berhubungan antara tender yang berada di atas permukaan air dengan para penyelam. Biasanya itulah menggunakan tali, itu biasanya dengan tarikan. Ada tarikan satu, biasanya menanyakan keadaan. Kalau dijawab satu berarti baik. Kemudian dua, itu biasanya penyelam sudah mulai bergerak, memberikan tanda dua kali tarikan. Kalau tiga kali tarikan, biasanya penyelam sudah menemukan obyek. Kemudian kalau lima, itu biasanya penyelam minta bantuan untuk menarik obyek ke permukaan. Kemudian kalau tarikan itu berturut-turut beberapa kali, itu berarti menandakan bahwa di dalam ada problem, ada permasalahan. Itu demikian. Lantas, apakah Anda memiliki cerita menarik dari pengalaman Anda yang sudah beberapa kali melakukan evakuasi? Untuk pengalaman-pengalaman di evakuasi, itu ada banyak pengalaman yang kita alami. Kita beberapa kali melaksanakan, termasuk ada yang di Bendungan Jatiluhur, ada juga yang di Tanjung Priuk, ada juga yang di Air Terjun Curug Seribu di Lewiliang. Pengalaman menariknya demikian. Jadi waktu di Lewiliang itu, waktu itu jalan menuju ke TKP itu sangat sulit. Kita berjalan saja melalui jalan setapak. Kemudian saat kita setelah menyelam, kita menemukan korban. Jadi di situ kita menyelam, hanya kurang dari 15 menit sudah menemukan korban di dalam air. Kemudian yang jadi masalah adalah cara mengevakuasi atau membawa korban ke luar dari daerah tempat kejadian. Karena jalannya cukup sulit, sehingga kita membawa korban dengan cara estapet dari satu jalan sempit tadi ke jalan sempit lainnya dengan cara dipikul menggunakan bambu. Karena kalau menggunakan tandu, kita dengan empat orang tidak memungkinkan. Itu demikian. Jadi Anda dari berbagai operasi pencarian dan evakuasi telurnya sudah melihat berbagai jenis korban, kecelakaan dan bentuk segala bentuknya ya, tergantung dari jenis kecelakaan kapal maupun pesawat, dalam berbagai kedalaman juga. Ini kalau sudah kita memasuki sekarang hari kelima pencarian, biasanya sudah akan seperti apa bentuk fisik korban? Karena kita sudah dengarkan juga konferensi pers dari Rumah Sakit Bayangkara tadi, jenis yang ditemukan hari ini sudah lebih buruk daripada jenis yang ditemukan mengapung kemarin, seperti itu. Biasanya korban kalau sudah di dalam air beberapa hari, itu bagian dari tubuh itu sudah sangat lunak. Jadi saat kita memegangnya harus sangat hati-hati, karena kita terendam sudah begitu lama, kemudian cara membawanya juga harus sangat hati-hati betul, karena berkaitan dengan keutuhan dari korban itu sendiri. Nah ini kan memerlukan kehatian-hatian, karena jangan sampai kita semakin merusak dengan cara membawanya juga ya. Jadi peralatan seperti apa Pak yang biasanya dibutuhkan untuk tetap menjaga jenazah dalam keadaan yang sebaik mungkin, walaupun sudah berhari-hari di bawah laut seperti itu? Baik, saya akan menambahkan sedikit untuk menanganan korban. Memang korban di bawah air itu tergantung dari tragedi kecelakaannya. Contohnya seperti pesawat ini, korban masih utuh, kurang lebihnya masih utuh rata-rata sebagian besar. Dan ini perkiraan saja, kemungkinan korban masih berada di posisinya, terperangkat, menggunakan mungkin safety bail ini. Di tempat duduknya seperti itu ya? Karena sudah berhari-hari, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai korban ini kita angkat rusak. Sehingga akan menyulitkan dari pihak kepolisian untuk mengidentifikasi. Nah, mungkin teknik yang selama ini kita gunakan, yaitu setelah kita buka safety bail itu minimal kita dipeluk gitu korban, sambil merangkulnya, ya kan? Dengan naik secara perlahan-lahan. Nah, kemudian sampai di atas kita menggunakan rescue net. Rescue net yang sudah disiapkan? Kita taruh di atas rescue net, kemudian kita bawa evakuasi. Karena di dalam air, tubuh manusia itu dengan sudah diangkat akan berubah setelah dikena permukaan. Perubahannya seperti apa, Pak? Ya, contohnya tubuh kita karena sudah berhari-hari memang sudah lunak, mulai ada kembung-kelembung gitu, Pak ya, bengkak. Ini tidak ada masalah selama di bawah air. Tapi setelah kita angkat ke permukaan, mulai kena udara luar gini, dia akan gampang sekali terkupas. Itu yang kita akan hindari. Jangan sampai apa yang nanti menjadi dari pihak kepolisian untuk mengidentifikasi rusak tubuh itu. Itu yang kita akan jaga. Dari rekan-rekan kami yang melaksanakan evakuasi di lapangan ini. Itu sudah kita arahkan. Jadi walaupun sudah sangat hati-hati dari dasar laut sampai permukaan, begitu terekspos ke udara itu sudah ada resiko yang sederetan lagi ya, Pak. Sampai akhirnya tiba di meja untuk diidentifikasi seperti itu. Baik, Pak Kusus dan juga Pak Henry kita tahan lagi si jinak. Diskusi akan kita lanjutkan.